Pak C. Bene Jika benar, Katolik itu tidak menyembah berhala tetapi memakai patung, gambar-gambar, salib, dan seterusnya lalu untuk apa itu dipertahankan? Untuk ini saya mau mengambil jawaban yang sudah dibuat 1.500 tahun, 1.400 tahun yang lalu Saya mau mengutip kata-kata dari Gregorius Agung, Gregorius Manyo Dia berkata begini Dalam gereja digunakan gambar-gambar supaya orang-orang beriman yang tidak sanggup membaca bisa juga menikmati ajaran iman itu bisa juga memahami dari penglihatannya bagaimana karya Allah itu terjadi Apakah jawaban ini cukup? Tidak cukup karena orang akan berkata kan sekarang orang sudah bisa membaca kalau begitu mengapa harus dipakai lagi? Bukankah itu penyembahan berhala? Kita mundur ke abad sebelumnya di tahun 402 ada seorang uskup bernama Paulino seorang uskup di Nola di salah satu bagian dari Italia ini berkata begini Siapa yang memandangnya Nutre la sua anima memberikan nutrisi kepada jiwa rohaninya yang memandang gambar itu bahkan ketika dia ini sudah tahu kita andaikan dia ini sudah tahu membaca tetapi dengan memandang gambar itu dia memberi nutrisi pada hidup rohaninya dan membawa dia pada kebenaran sejauh itu berhubungan dengan atau berkenaan dengan karya-karya Allah jawaban ini sudah muncul 1500 tahun yang lalu nah bila pertanyaan serupa masih juga dilancarkan pada masa kini jawaban ini juga kita angkat untuk orang-orang yang tidak membaca sekarang ini apakah masih ada orang yang tidak bisa membaca? ada umur 2-4 tahun menikmati gambar diberilah kepada mereka gambar-gambar ini untuk dilihatnya untuk dipelajarinya bagaimana dia mempelajari? dia dan Allah yang tahu bagaimana cara otaknya bekerja kita sendiri juga sudah pernah mengalaminya lalu untuk orang dewasa ternyata masih perlu untuk memberi nutrisi bagi hidup rohani contoh di belakang ini bahkan kita yang sudah membaca bagaimana bisa kita tahu kalau bukan karena belajar ego zoom via veritas et vita aku adalah jalan kebenaran dan hidup bagaimana bisa tahu membaca ini menerjemahkan ini oh karena sudah belajar bagi orang yang tidak belajar dibuat gambar dengan bastonenya apa namanya tongkatnya bahwa sebagai seorang gembala dia melayani dengan corona dalam rupa nimbus dengan pakaian yang mewah akulah jalan akulah kebenaran akulah hidup bahkan sampai sekarang kita memakai hidup ikon gambar-gambar bahkan tulisan dan patung-patung tidak tertutup hanya untuk katolik semua orang beriman yang ingin lebih menikmati karya kristus dengan berbagai cara karya Allah silahkanlah menikmati gambar-gambar ini patung-patung itu sejauh itu membawa pada kebenaran sebagaimana diingatkan oleh Paulino Huskup Nola tchau